Pertamina resmi mengambil alih blok rokan dari Saffron Pacific Indonesia. PT. Pertamina hulu rokan selanjutnya akan mengelola blok tersebut. Komisi 7 DPR RI mengingatkan, ada beberapa pekerjaan yang masih harus diselesaikan setelah menerima alih kelola blok rokan tersebut. Salah satunya adalah proses transfer data penelitian dan pengembangan Inhance Oil Recovery. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengapresiasi alih kelola blok rokan ke Pertamina, namun begitu perlu ada tambahan investasi, pengetahuan, dan teknologi baru, karena jika tidak maka produktivitas lifting akan terus berkurang. Sehingga betul-betul bisa mengelola blok rokan secara baik, produksi yang maksimal. Karena bagaimanapun ini sebuah prestasi yang harus kita apresiasi. Dan karena juga ini melibatkan BUMD, tentu badan usaha milik daerah yang memilikan sahamnya 10 persen, diharapkan juga bisa bersinergi secara baik dengan Pertamina hulu rokan yang akan mengelola itu. Muhtarudin berharap dengan diambil alihnya blok rokan ini, Pertamina dapat meningkatkan produksi minyak. Terlebih, Indonesia memiliki target untuk meningkatkan lifting minyak nasional. 1 juta barel per hari pada 2030, tentu ini menjadi tantangan bagi PHR untuk bisa membuktikan kinerjanya. Khususnya dalam berangka menaikkan lifting kita, minyak kita yang dari tahun ke tahun terus merosot. Harus ada inovasi-inovasi yang bagus dari PHR, teknologi yang baik, dengan menggali potensi lapangan-lapangan lain yang ada di blok rokan yang masih produktif untuk dieksploitasi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.